Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Siraman Kolbu dimanapun berada Bagaimana kabarnya mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Berada dalam lindungan Allah SWT Yang punya masalah kita sama-sama doakan Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk penyelesaian permasalahannya Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan cara yang paling mudah Wasilah dari Siraman Kolbu mudah-mudahan bisa mengetahui kira-kira sebabnya ini apa dari sakit saya Mudah-mudahan bisa dipahami, amin Allahumma amin Setelah sekali saya Ibu Bimolana dan juga Paus Adhanu bisa menemani pemirsa semua Di program kesayangan kita di Malik Kalo Bukan di Siraman Kolbu Sejukkan hati, Alhamdulillah Mudah-mudahan lewat Siraman Kolbu ini kita bisa membawa kebaikan untuk banyak sekali jamaah Jamaah Siraman Kolbu, susah dari semua orang pada umumnya Dan insya Allah apa yang kita hadirkan disini bersama saya dan juga Paus Adhanu Apa yang Ustaz Danu sampaikan Insya Allah ini lillahi ta'ala untuk semuanya tanpa syarat Mudah-mudahan Ustaz ya Karena sekarang lagi musim nih Paus Adhanu Apa-apa pake syarat Termasuk melakukan kebaikan Kebaikan yang bersyarat Apapun itu Ya kan? Danu pake syarat Supaya apa ya? Supaya akhirnya orang mau menerima kebaikan itu Karena syaratnya Baik silahkan tau saja Paus Adhanu kebaikan yang bersyarat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesehatan Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Tema kita bagus sekali kebaikan yang bersyarat Syarat ini biasanya ada unsur nafsu Ada unsur duniawi Ada unsur ujub, riak Bahkan bisa saja sombong Syarat ini biasanya seperti itu Nah yang harus kita ketahui Adanya bagaimana sih kebaikan kita itu Karena Allah Ta'ala Nah ini harus kita sadari Allah senantiasa mengingatkan Yang sering sekali kita dengar Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa memati lillahi rabbil alamin Jadi ini menceritakan bahwasannya Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku Hanya untuk Allah Berarti memang inilah namanya Ayat yang harus lillahi ta'ala Dari mulai sholat, ibadah yang lain Ya baca Quran Ya puasa Ya sedekah Ini harus lillahi ta'ala Kemudian hidup kita pun harus lillahi ta'ala Sampai ke arah kematian Kita pun harus kita susun kematian kita Bagaimana caranya kematian itu Yang lillahi ta'ala Memang sebagian orang pasti menjibir Kematian lillahi ta'ala itu gimana Ya sudah gak apa-apa Saya hanya menceritakan tentang kebaikannya dulu Kalau kematian nanti Nah hobinya nyibir biasa aja Ya Kebaikan yang bersyarat ini Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala Tidak akan diterima Tidak akan berpahala Dia memberikan sesuatu bersedekah Yang Allah itu menyuruh Hampir banyak ayat itu Menyuruh dalam bersedekah itu Mencari ridha Allah Bersedekah itu harus lillahi ta'ala Nah dalam bersedekah ini Ada aja bersedekah Biar umpamanya nyoblos saya Nah itu Biar memilih saya Saya akan menerangkan disini Kalau ada orang Seseorang Kelompok Dia seperti itu Silahkan Saya bilang Silahkan boleh Tapi diri dari sisi manusia Boleh-boleh aja Tetapi Kalau ini mau mencari pahala Di akhirat Insya Allah gak akan dapat Hanya itu aja Saya hanya bilang begitu Tidak akan dapat Jadi bersedekah Niatnya hanya untuk dipilih Gak akan dapat pahalanya Biarkan aja Uangnya dia habis Juga habis Untuk memberi Dan Tidak ada manfaatnya Tidak berpahala Nanti di akhirat Sama seperti Kalau kita Saya bilang kita Kalau kita Membaca Quran Niatnya harus Lillahi ta'ala Kalau kita membaca Quran Hanya untuk ini Itu Ini Itu yang duniawi Sama Itu bukan Lillahi ta'ala Itu bersarat Namanya Nah ini kita Namanya Mengatur Allah Agar Allah Memberikan sesuatu Kepada kita Nah ini lucu Kita makhluk Allah itu Khalid Ya Yang Menciptakan kita Tapi kalah kita Yang mengatur Allah Inilah harus kita kerjakan Eh harus kita ketahui Bahwasannya Kayak namanya Lillahi ta'ala Itulah yang harus kita sadari Harus kita kerjakan Kerjakan untuk akhirat Baik itu sholat itu Kerjakan untuk akhirat Baik itu beribadah Kerjakan untuk akhirat Hidup kita juga akhirat Biar nanti dunianya Mengikuti Dunia mengikuti Dunia mengikuti Biar Allah Yang nanti yang mengatur Seperti itu Karena kalau yang diatur Allah itu Kita itu akan lebih Nyaman Insya Allah di akhirat Kita itu ada porsinya Pasti Allah itu Akan memberikan Sesuatu Yang memang Itu urusannya Dengan pahala Apa yang kita kerjakan Di dunia Dan nanti di dunia pun Kita akan diberikan Porsinya oleh Allah ta'ala Nah disinilah Kalau memang Saudara-saudara saya Mau memberikan sesuatu Katakannya bersedekah Kepada orang Tapi ingin dipilih Monggo silahkan Tapi Itu tidak akan mendapat Pahala di harapan Allah Itu hanya pahala dunia Yang akan menjadi Pejabat tertentu Dan pejabat itu Menjadi ujian Dan ujian itu Menjadi ujub Ria bahkan sombong Dan itu akan Menghilangkan semua Amal soleh Selamanya Naudzubillah Imin zhali Mudah-mudahan Ini bisa menjadi pelajaran Bagi kita semua Khususnya kami Allahuakbar Jangan sampai Hilang Begitu saja Amalannya Sia-sia Atau bukan sia-sia 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 Terima kasih Selanjutnya Mungkin saya akan memberikan Tau-sia untuk kita Dengan tema kita pagi hari Ini adalah Kebaikan yang besar Kita persilahkan Kepada Ustaz Asefi Dayat Silahkan Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ya Nabi Salamualaika Ya Rasul Salamualaika Ya Habib Salamualaika Salawatullah Alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini temanya sangat luar biasa Itu kebaikan yang bersyarat Kalau saya punya pertanyaan Untuk Anda Seluruh para pemirsa Dan juga Mas Bobby Kalau saya ingin menjadi seseorang Jadi pejabat Boleh gak saya membangun masjid Boleh Boleh Saya kasih karpet Boleh gak Boleh banget Bagus atau tidak Bagus Tapi syaratnya Saya harus dipilih kira-kira Ini boleh apa enggak Itu kayaknya gak boleh Boleh Gak jadi masalah Tapi masalahnya Kira-kira ada pahalanya apa enggak Itu dia Itu yang jadi masalah Pahalanya Pahalanya yang hilang Kebanyakan diantara kita saat ini Yang terjadi Bahwa ketika melakukan kebaikan Ada syarat-syaratnya Saya bangun masjid Syaratnya harus dikasih nama Masjid Nur Hidayat Masya Allah Ini luar biasa Di satu sisi mungkin tidak ada masalah Kalau tidak ada riaknya Tapi kebanyakan ketika sudah seperti itu Maka otomatis riaknya akan muncul Lalu apa yang akan terjadi Kelak di akhirat para pemirsa Satu ketika Abu Hurairah Menyampaikan hadis Kudsi Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Maka nanti akan datang Orang yang mati syahid Kemudian ditanya oleh Allah Apa yang sudah kamu lakukan Di muka bumi Aku mati syahid Kenapa kamu melakukan itu Karena aku melakukannya Karena Allah Kata Allah Bukan Kamu dulu mati syahid Mau berjuang Karena kamu ingin dikatakan gagah Maka Allah mengatakan Malaikat syarat dia Dengan wajah yang tertelungkup Ke tanah Dan masukkan ke dalam neraka Kemudian Yang kedua Datang lagi orang yang Belajar ilmu Ditanya sama Allah Apa yang sudah Engkau lakukan di muka bumi Aku sudah mencari ilmu Aku sudah belajar Aku adalah orang Yang selalu mengamalkan ilmu Untuk siapa Karnamu ya Allah Allah katakan Bukan Engkau dulu belajar Engkau dulu menjadi da'i Engkau dulu menjadi penceramah Karena ingin dilihat oleh orang lain Sebagai orang yang pandai Bukan karenaku Maka malaikat Syarat juga dia Kedalam neraka Dengan wajah yang tertelungkup Lalu yang ketiga Para pemirsa Ternyata Ini diberikan juga Kepada orang yang Berinfak sodakoh Allah memberikan rizki Kepada orang itu Kemudian Allah bertanya Wahai manusia Apa yang sudah engkau lakukan Dengan rizki yang aku berikan Maka orang itu mengatakan Aku sudah menginfakkan Semua hartaku Untukmu Ya Allah Tapi Allah mengatakan Bukan aku tahu Engkau berinfak dan sodakoh Dulu ketika di muka bumi Karena engkau ingin dikatakan Dermawan Engkau ingin dipuji Engkau ingin dikatakan Orang yang baik Bukan karenaku Maka Apa yang dikatakan oleh Allah Kepada malaikat Seret dia Dan masukkan ke dalam neraka Dengan wajah yang tertelungkup Maka orang-orang yang melakukan kebaikan Dengan ada syaratnya Karena ingin ini Ingin itu Tolong saya pilih Tolong saya ambil Atau sebagainya Maka Kelak orang seperti itu Akan diseret oleh malaikat Dengan wajah Yang berada di bawah Dan dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari kita hindari Hal yang seperti ini Kalau kita berbuat kebaikan Cukupkan niat kita Hanya semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita memberi karpet Kita dipilih alhamdulillah Kalaupun enggak Jangan digulung kembali Biarkan karpet itu dipakai ibadah Terima kasih Mohon maaf lahir dan batin Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan duk puasa Terima kasih Tosya aja Untuk karpet digulung Kalau masih bisa digulung Digulung juga Digulung juga Terima kasih Tosya aja Pusat Tadu, Pusat Asef Hati-hati dengan niat kita Kalau ingin melakukan kebaikan Jangan sampai niat tersebut Menjadi Hal Yang akhirnya akan menjadikan kita Masuk ke dalam api nerakaan Terima kasih Tosya aja Selamat menikmati